Intro Saat ini, aku sedang berada di desa Tanggulangin, Lirong, Kabupaten Kebumet. Selain bercocok tanam, warga di sini pun bekerja sebagai nelayan, karena lokasinya berada di muara. Intro Sejak subuh tadi, aku sudah melaut diajak oleh Pak Selamet untuk mencari ikan. Ikan-ikan ini biasanya langsung masuk ke pelelangan ikan, tapi hasil tangkapan kali ini sudah dipesan oleh orang. Ayo dong, tolong mesin diangkat ke gudang, disimpan. Dinaikin mesin? Iya, siap. Oh, siap Pak. Hasil hari ini tergolong sedikit, karena memang kondisi laut sedang tidak bersahabat, Lur. Tapi ya lumayanlah, disyukuri apa yang didapat. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Keburu siang, hasil yang beragam. Yowis, aku langsung antar aja pesanannya. Sudah ditungguin nih. Wah, bener aja. Mbak Onet dan Bu Sakiya sudah siap untuk masak. Mbak, ini nganter ikan, Pak. Oh iya, Andul. Ikan yang besar-besar. Tolong dibersihin terus di fillet ya. Oh, iya, Pak. Langsung mulai, tak bersihin ikannya. Bu Sakiya memiliki usaha abon ikan. Makanya ikan-ikan ini harus di fillet untuk diambil dagingnya saja. Ikan yang digunakan, biasanya ikan tongkol yang memiliki bobot di atas 1 kg. Agar lebih banyak dagingnya dan lebih mudah memiletnya. Sementara itu, Ibu Sakiya dan Mbak Onet siap untuk membuat cemilan yang lagi hitam. Yaitu soft cookies. Bahan-bahan yang digunakan pun ternyata cukup sederhana dan mudah ditemukan. Masukkan gula, susu kental manis, dan mentega. Dan aduk hingga semua tercampur dengan rata. Setelah rata, agar lebih wangi, tambahkan margarin. Lalu baking powder dan juga sedikit garam. Aduk kembali hingga semua rata. Tidak lupa juga, masukkan beberapa putir telur ayam. Aduk kembali sampai tercampur. Yang terakhir, masukkan tepung terigu secara perlahan sambil adonan dikocok. Sedikit demi sedikit yow masukinnya supaya enggak menggumpal. Aduk terus hingga adonan menjadi kalis. Agar soft cookies-nya menjadi cantik, pewarna alami kali ini menggunakan buah naga untuk mendapatkan warna ungu kemerahan. Buah naga kaya akan vitamin C dan berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Tinggal potong buah naganya, lalu sari baginya, hingga keluar sari-sari airnya. Ya, ibu lihat. Sudah siap, lompat tangannya. Ya, ibu. Aku pun selesai memfilet ikan. Untuk tulangnya, kita buang aja. Hanya limbah. Proses selanjutnya adalah tinggal di kukur. Waduh, salah menaiki. Ternyata tulang yang biasanya menjadi limbah mau diolah sama ibu. Seperti faust yang dibblingan maalonya, kita cuma macak pen, kun��� dengan super lainnya 100 tahun mahal. Jangan lupa Fox. Lex Tayis, Lex ternyata, Feels! Lex, � días! Lex! hehehe 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 itu barang saya mas jelas oh ini barang saya nih ini dibalaikan saya tapi salah buang ini udah disini hehehehehe hehehehehe selamat selamat untung aja pemulunya belum jauh jadi bisa aku kejar kalau tulang ikannya sampai hilang bisa habis aku dimarah ibu sekiah agar tulang ikan lunak maka tulang ikan harus dikukus lebih dahulu berkisar antara 2 jam lamanya tapi yuk semakin lama tulangnya semakin lunak setelah 2 jam tulang ikan dapat langsung diangkat dan mulai ditumbuk karena akan membuat pasta tulang ikan saat panas-panas ini tulang dapat langsung ditumbuk kudu sabar yang numbuknya agar tulang ikan menjadi benar-benar halus jika ada bagian yang tidak bisa ditumbuk halus bisa dibuang aja agar tidak mengganggu saat makan nanti hehehehehe setelah adonan kalis langsung dicampur dengan pasta tulang ikan yang telah dibuat aduk kembali hingga semuanya tercampur merata apabila sudah merata adonan langsung dibagi tiga karena kita akan membuat warna berbeda ada original, ungu kemerahan, dan juga hijau campurkan pewarna alami dari buah naga ke dalam adonan hingga berubah warna setelah adonan berubah warna tinggal dibentuk deh sesuai keinginan sebagai isian soft cookies sudah disiapkan abun ikan pasta tulang ikan dan juga marshmallow pertama adonan dipipihkan lalu diberi isian tutup hingga isian berada di tengah dan taruh di loyang yang sudah diberi pentega agar tidak lengket saat di oven untuk mempercantik ibu sudah menyiapkan tulang ikan kering untuk topping di atasnya wah ini mah sip banget jadinya semua serbat tulang ikan bu saya oven dulu ya oh iya silahkan loh net saat akan memanggang cookies ke dalam oven pastikan ovennya panas dulu ya sekitar 150 derajat sampai 180 derajat celcius pemanggang soft cookies ini pun jangan terlalu lama maksimal setengah jam agar cookies menjadi empuk nah iye cute banget toh soft cookies tulang ikannya jadi gak sabar mau mencicipi kuenya rasa nih pengen kita habisin semuanya pak dun ini soft cookies tulang ikannya sudah matang mari gimana ini dari tulang ikan tadi iya ayo pak dicicipi pak hmm bener rasanya gak main-main ini juara adonan soft cookies tulang ikannya lembut banget tidak terlalu manis dan ada gurih-gurihnya untuk aroma ikannya ada tapi tidak mengganggu sama sekali malah memberikan sensasi berbeda saat memakannya gak nyangka banget ternyata tulang ikan yang biasa aneh hanya menjadi limbah bisa diolah sena ini juara pokok ye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati tatistik si